Alhamdulillah Kita memasuki episode 13 tidak terasa juga kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan suci Ramadan ini Pada episode-episode sebelumnya kita membahas tentang penyakit penyerta yang ada pada diri manusia yang berpotensi dapat digoda oleh setan Dari mulai sombong hingga yang terakhir, episode terakhir kemarin itu tentang marah Apakah masih ada penyakit penyerta dalam diri manusia yang berpotensi untuk bisa digoda oleh setan? Di hadapan kita telah hadir seperti biasa Ustadz Ki Haji Oam Surahman yang akan memberikan tausia kepada kita semua Langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Ustadz, setelah sombong, tamak, hasad, kemudian marah Apakah ada lagi penyakit penyerta yang memungkinkan atau berpotensi manusia itu dapat tergoda oleh godaan setan? Penyakit berikutnya adalah ujung Itu sesuatu yang tipis Antara batasan boleh dan tidak boleh Percaya diri itu penting Kemudian berbangga dengan prestasi sendiri itu manusiawi Tapi ketika sampai melewati batas itu tidak boleh Kenapa? Rasulullah SAW bersabda Salastun muhlikatun Ada tiga hal yang menghancurkan Pertama, sukun muta'un Kekikiran yang diikuti Kedua, awa mutaba'un Awan nafsu yang diikuti Marah yang diikuti Kemudian yang ketiga sekarang apa? Ijabul mar'i binafsihi Seseorang kagum kepada dirinya sendiri Ijabul mar'i binafsihi Kagum kepada dirinya sendiri Kan itu agak tipis perbedaannya Percaya diri Kemudian merasa sukses ketika mencapai suatu tujuan Itu kan wajar-wajar saja dan semestinya Tapi ketika suami ke kepada tingkat kagum Berarti maknanya sudah lebih dari itu Dia terpesona dengan hasil karyanya sendiri Dengan kondisinya sendiri Itu sudah melampaui batas Kenapa? Kenapa itu? Karena itu akan jadi pintu setan Untuk menggoda manusia Nanti berpindah menjadi ria Mendekati bahaya yang lebih besar Awalnya dari sana Berbeda dengan yang kita sebut sebelumnya Takabur Itu kan sudah tingkat berat Tapi ujung itu pintu sampai ke sana Orang bisa takabur awalnya adalah Ujung Takabur kecil-kecilan Seperti itu Ketika orang pintar bagus Tapi ketika orang merasa pintar Apa bedanya? Orang pintar disebut orang lain pintar Tapi orang merasa pintar Dirinya sendiri yang nyebut dirinya pintar Orang tampan bagus Tapi ketika orang dirinya sendiri nyebut dirinya tampan Nah itu adalah unsur-unsur Padahal apa yang pantas dibanggakan Berkaitan dengan kita punya Semuanya adalah memberian Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karya kita semuanya Kekaguman semestinya diselesaikan dengan rasa syukur Karena bukan karya kita Maka percaya diri itu perlu Berbahagia dengan prestasi itu Bagus Tapi jangan melebihi takaran Berlebih-lebihan Karena dengan itu Akan jadi pintu masuk Godaan setan Sehingga menjerumuskan kita Kepada ria Menjerumuskan kita kepada sikap Yang nantinya akan mengabaikan kekuasaan Allah Mengabaikan Irodat Allah Semata-mata ini karya kita Itulah yang namanya Ujung Itu sebabnya setiap kali kita melakukan sesuatu Dan kita Menyanggupi melakukan sesuatu Rasul mengajurkan untuk menyampaikan Insya Allah Kita tidak punya kemampuan yang mutlak Hanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ketidakyakinan atau kemampuan tidak boleh juga Harus punya keyakinan Kenapa kita baru bisa lakukan Kalau kita yakin Tapi jangan berlebihan jadi ujung Jadi sesuatu yang berlebih-lebihan Sehingga kita mengabaikan unsur-unsur lain Dalam kehidupan Padahal kita bisa melakukan sesuatu Karena banyak faktor Salah satunya hanya Kita salah satunya Faktor lain Kan ada juga ketika kita sukses Bukan hasil kerja kita sendiri Ketika kita terhormat Apakah karena kita sangat pantas? Ketika orang dihargai orang Karena kita sangat pantas? Boleh jadi bukan Tapi karena Allah menutupi kekurangan kita Orang jadi kagum kepada kita Kenapa? Karena kekurangan kita ditutupi Allah Yang nampaknya bagusnya saja Apakah prestasi kita? Sepenuhnya? Enggak Itulah yang disebut Ujung Kekaguman terhadap Dirisen diri Maka serahkan semua kepada Allah SWT Kita hanya mampu Itiar semaksima mungkin Tawakal Setelah itu serahkan kepada Allah Percaya diri itu perlu Tapi tidak boleh berlebihan Bergembira atas prestasi Itu wajar Tapi tidak boleh berlebihan Kalau lebih dari takaran Itu yang akan menjadi pintu masuk Setan Kadang-kadang orang menjadi pahlawan Dari skenario yang dia buat sendiri Kadang-kadang seperti itu Kadang-kadang seperti itu Dia jadi pahlawan Dari skenario yang dia buat sendiri Demikian barangkali tentang ujung Pertanyaan selanjutnya Apakah dampak Atau yang Mengakibatkan Dari Perilaku Ujung ini Jadi yang Akibat dari perilaku Ujung ini Ada sebuah Riwayat Kejadian Namanya Atau As-Salimi Atau As-Salimi Seorang Tabiin Jadi generasi Setelah sahabat Masih dekat ke sahabat Tapi tidak bertemu dengan Rasulullah Assalamualaikum Namanya Atau As-Salimi Dia itu pedagang kain Pedagang Tekstil Kemudian suatu hari Dia menjual teksinya kepada Seseorang Mereka sudah sepakat Atau As-Salimi Sebagai pedagang Menerima uang Kemudian Yang membeli Menerima barang Mereka sudah Antaraudin Sama-sama ridok Jual-beli Selesai Tapi besoknya Si pembeli Datang lagi Begitu Ingin mengembalikan Barang Dan mengambil uang Ditanyakan oleh Atau As-Salimi Kan apa Engkau Kemarin sudah puas Membayar uang Saya terima Dan engkau ambil barang Dengan ridok Tapi kenapa Sekarang ingin dikembalikan Uangnya akan di-mail kembali Kata orang itu Betul Kemarin saya puas Dengan barang Yang saya terima Tapi Saya punya tetangga Dia ahli kain Dia ahli kain Ketika saya perlihatkan Kepada tetangga Saya baru beli kain ini Diperlihatkan kepada dia Ternyata kata dia Ahli kain itu Ada cacatnya Itu sebabnya Saya kembalikan Kata ahlinya Tetangga saya Kain ini Ada cacatnya Itu sebabnya Saya akan kembalikan Uangnya saya ambil Barang Saya serahkan kembali Atau asal ini Si pendagang itu Menangis Dia menangis Mengucurkan air mata Si pembeli Melihat keadaan Seperti itu Tidak nyaman Kasihan Oh saudara Kalau dengan Dikembalikan barang ini Uang diambil lagi Oleh saya Menyebabkan Engkau bersedih Tidak usah Tidak usah Kita kembali Kepada kesepakatan Kemarin Jual beli Sudah selesai Andai kata Dengan dikembalikan Engkau Jadi sedih Dan menangis Biar tidak usah Daripada Kali anda menangis Biar kita jadi Dengan jual beli Yang kemarin saja Saya tidak akan Ambil lagi Uang itu Barang akan Saya ambil Kemudian Atau asal ini Menjelaskan Eh bukan begitu Saudaraku Aku menangis Bukan karena Barang dikembalikan Aku menangis Bukan karena Uang Harus diberikan Lagi kepadamu Aku menangis Adalah memikirkan Diriku Memikirkan Amalku Di kemudian Hari Kenapa Karena saya Menilai barang Saja salah Saya menyangka Barang ini Bagus Ternyata Cacat Kata ahlinya Kain yang Transparan Mudah Dilihat Salah Menilai Saya Anggap Bagus Ternyata Cacat Apalagi Amal Saya Sudah Merasa Soleh Sudah Merasa Bagus Ibadah Sudah Sempurna Ternyata Nanti Disab Oleh Ahlinya Ternyata Banyak Salahnya Bagaimana Telah Masalah Hidup Merasa Benar Hidup Merasa Soleh Ternyata Di kemudian Hari Nanti Diperiksa Oleh Ahlinya Di hari Saban Ternyata Amal Amal Itu Cacat Itu yang Saya Tangisi Soal Uang Dikembalikan Mudah Barang Barang Dikembalikan Sederhana Tapi Yang Saya Sedihkan Adalah Bagaimana Kalau Nanti Amal Yang Saya Rasa Bagus Saya Merasa Hidup Sudah Baik Ternyata Diperiksa Oleh Allah Ternyata Banyak Cacatnya Barang Dikembalikan Mudah Kalau Amal Kalau Hidup Diketahui Cacatnya Di akhirat Apa Bisa Diulang Itulah Yang Menyebabkan Saya Menangis Itulah Barangkali Percaya Diri Boleh Tawakah Kita Melakukan Yang Terbaik Apakah Benar Yang Terbaik Belum Tentu Bahagia Dengan Ama Wajar Wajar Saja Tapi Berbangga Masalah Yang lain Itulah Ujung Ujung Berbangga Kagum Terhadap Dirisan Itulah Sesuatu Yang Mesti Diwaspadai Kenapa Karena Sangat tipis Bisa terjadi Dengan Satu Detik Berubah Yang asalnya Kita Puas Gembira Bersyukur Terhadap Capeian Sesuatu Yang kita Rencanakan Tapi kalau Sudah Melayu Bilih Batas Sampai Mengagumi Diri Sendiri Itu Adalah Sebuah Penyakit Penyerta Yang bisa Dimasuki Oleh Sesan Sehingga Merusak Ama Kita Di akhirat Kita Sangka Kita punya Simpanan Ternyata Tidak Bisa Diterima Oleh Yang Kita Harapkan Menerimanya Bagaimana Kita Kecewa Bagaimana Kita Bisa Selamat Ketika Kekaguman Di dunia Berbeda Dengan Yang Sebenarnya Terjadi Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Sebenarnya Ketika Melakukan Sesuatu Melakukan Dengan Tawakas Semaksimal Mungkin Semampu Kita Selepas Itu Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Dulu Dikagumi Oleh Diri Sendiri Karena Belum Tentu Baik Walaupun Kita Sendiri Menghitung Ini Yang Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan Barangkali Itu Yang Bisa Kita Perbincangkan Baik Terima kasih Kepada Ustadz Yang Telah Menyampaikan Tausiyah Hari Ini Bertambah Kembali Ilmu Yang Kita Dapat Mengenai Penyakit Penyerta Yang Dapat Berpotensi Kita Digoda Digoda Oleh Setan Yaitu Terkait Ujub Atau Percaya Diri Berlebih Percaya Diri Boleh Tapi Jika Berlebihan Itu Akan Menimbulkan Bibit Bibit Yang Nantinya Atau Membukakan Pintu Nantinya Menjadi Kesombongan Sekian Untuk Hari Ini Simak Terus Sambung Rasa Di Jam Dan Waktu Yang Sama Bila Hitopik Kual Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh